Intro Sistem penamaan orang Bali ternyata mengacu kepada kedudukan perempuan ketika dijadikan istri oleh seseorang etnis Bali baik dalam lingkungan kaum triwangsa maupun dalam kasta sudra Seorang wanita Bali dapat menaikkan atau menurunkan tata gelar anak yang dilahirkan dan yang akan menjadi purusa di keluarga tersebut Berikut adalah kutipan lontar catur wangsa periksa bagian pertama yang dikutip dari buku tata nama orang Bali Kutipan lontar catur wangsa periksa bagian pertama menjelaskan Bila mana ada wangsa berkasta Brahmana mengambil istri berkasta kesatria sebanyak tiga keturunan secara turun temurun atau dan berurutan maka ia akan menjadi wangsa kesatria dan bukan lagi sebagai Brahmana Ilustrasinya dapat dijelaskan sebagai berikut Hal tersebut menjelaskan Bila ada seseorang yang berkasta Brahmana mengawini seorang wanita yang berkasta kesatria demikian pula hal perkawinan yang sama dilakukan oleh anak kandungnya dan cucunya sendiri maka keturunan ini akan menjadi kesatria dan bukan berkasta Brahmana lagi penurunan kasta ini menunjukkan tata nama yang digunakan dari Ide Bagus yang merupakan tata nama kasta Brahmana akan berubah menjadi Igusti, Ana Agung, dan Cokorde yang merupakan tata nama untuk kesatria akibat perkawinan yang turun-temurun tiga generasi Terima kasih telah menonton!